Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tak hanya satu, Inter telah mengumumkan dua sponsor sekaligus. Nerazuri menjalin kemitraan dengan Digital Beats dan Zitara. Kerjasama tersebut akan menempatkan logo Digital Beats di lengan jersi pertandingan Nerazuri. Logo mata uang kripto ini akan tampak di semua jersi Inter baik untuk tim utama pria maupun wanita dan untuk tim muda dan primavera dalam semua laga domestik dan internasional resmi. Sementara Zitara, kerjasama dengan Inter akan ditujukan untuk mengembangkan lebih jauh Inter Mobile aplikasi untuk mengintegrasikan teknologi perbankan. Berikut konfirmasi dari Inter terkait kemitraan baru mereka dengan Digital Beats Official Global Cryptocurrency dan Zitara Official Global Digital Banking. Afsi Internasional Milano, juara bertahan musim 2020-2021, dan Zitara Labs pada hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian kemitraan produk multitahun senilai di 85 juta euro atau 21,25 juta euro per musim dengan dukungan dari Digital Beats Foundation. Kemitraan ini akan mendukung kebijakan Inter untuk membuka diri terhadap audiens yang semakin digital, menjangkau target global dan berbagai kelompok umur, dan memantapkan dirinya sebagai ikon budaya dan inovasi serta olahraga, bunyi pernyataan klub. Dengan ini Inter mendapatkan pemasukan sponsor terbanyak di antara klub seri A lainnya dengan rincian Lenovo 6 juta euro, Nike 10 juta euro, Socios 21 juta euro, Digital Beats 21,25 juta euro, maka totalnya 58,25 juta euro per musim. Belum lagi ditambah surplus 124,5 juta euro dari transfer dan beban gaji tahun ini berkurang jauh, dan musim ini pemasukan juga bisa didapatkan dari tiket penonton. Striker Inter Lautaro Martinez saat ini menjadi pemain dengan nilai jual tertinggi di seri A menurut laporan terbaru dari TransferMark. Situs transfer pemain yang berbasis di Jerman itu menetapkan bahwa pemain Argentina berusia 24 tahun Lautaro Martinez sebagai pemain yang paling bernilai di Italia, yakni seharga 80 juta euro. Untuk posisi kedua ditempati oleh Bel Juventus, Match is the Like, dan kemudian disusul Federico Cesa di peringkat ketiga. Sedangkan di urutan berikutnya dihuni oleh gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic, kemudian diikuti trio Inter, yakni Nicolo Barilla, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni. Sebelum pindah ke Chelsea, Romelu Lukaku berada di podium teratas sebagai pemain paling berharga di Italia. Tetapi sekarang mantan rekannya Lautaro Martinez mengambil alih posisi tersebut. Striker Inter Milan Edin Dzeko bertekad untuk mempertahankan tempatnya di starting 11, setelah menjadi starter di dua pertandingan pembuka Nerazzurri di ajang seri A musim 2021-2022. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport Italia bahwa pemain asal Bosnia itu ingin menjadi pemimpin baru di lini serang tim Simone Inzaghi setelah kepergian Romelu Lukaku ke Chelsea. Dan ia berharap bisa membuat kontribusi yang besar untuk membantu klub mempertahankan Scudetto. Zeko tiba dari Roma pada bulan lalu dan ia langsung menjadi starter di laga pertama klub melawan Genoa. Peman berusia 35 tahun itu kemudian kembali menjadi starter di laga pekan kedua seri A melawan Helas Verona. Tetapi posisinya bisa terancam setelah Joaquin Korea menunjukkan performa luar biasa di laga debutnya melawan Helas Verona. Dan juga dengan kembalinya Alexis Sanchez. Namun Zeko siap bersaing dan akan bekerja keras untuk bisa mengamankan peran utama di tim. Inter dikabarkan tidak mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tinggal Ivan Parisic di klub. Seperti yang dilaporkan oleh Tutosport bahwa pemain Kroasia itu kemungkinan akan pergi dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Di mana baik manajemen Inter maupun sang pemain tak tertarik untuk membahas kontrak baru. Meskipun telah dikaitkan dengan kepindahan ke beberapa klub Bundesliga di sepanjang musim panas. Namun Parisic akhirnya tetap bertahan di Inter untuk musim 2021-2022. Masa kontrak pemain berusia 32 tahun itu akan berakhir pada Juni 2022 dan ia hanya akan bertahan selama satu musim ini. Parisic saat ini mengantongi gaji sebesar 5 juta euro bersih per musim. Dan Inter ingin menggantinya dengan pemain yang memiliki gaji lebih rendah demi memangkas pengeluaran klub. Pemain juga tidak tertarik untuk membuka pembicaraan soal kontrak baru bersama Inter dan ia akan dengan senang hati pergi setelah bermain selama sisa musim ini. Gelandang Inter Milan Roberto Gagliardini sudah kembali berlatih bersama anggota skuad Nerazzurri setelah dinyatakan pulih dari cedera lutut. Sang gelandang Italia itu berharap kondisinya segera fit 100% agar bisa tersedia di skuad untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Sampdoria pada 12 September mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Sky Sport Italia bahwa pemain berusia 27 tahun itu telah kembali berlatih secara beregu kemarin setelah pulih dari cedera yang ia derita ketika pelatihan beberapa minggu lalu. Gagliardini telah absen membela Inter sebanyak dua pertandingan di laga pembuka seri A musim ini yakni saat melawan Genoa dan Hellas Verona. Namun sekarang sang pemain tampaknya hanya butuh beberapa hari untuk mengembalikan kebugarannya. Dan ia diprediksi dapat merumput kembali saat bertandang ke markas Sampdoria setelah jeda internasional. Jurnalis Italia Nicola Syirah melaporkan bahwa Andre Onana akan menjadi penjaga gawang Inter berikutnya. Dengan pemain Kamerun itu akan meninggalkan Ajax dan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Melalui tweet pribadinya Syirah menuliskan Andre Onana semakin dekat dengan Inter sebagai agen bebas untuk musim panas 2022. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan Ajax dan telah menolak perpanjangan kontrak. Pembicaraan lanjutan dengan Nerazzurri untuk kontrak 4 tahun. Hashtag transfer Sosok yang dikenal sebagai agen Dario Canovi berbicara kepada Tutomersato Web memuji pergerakan Inter di bursa transfer musim panas lalu. Terlepas dari kesulitan ekonomi yang mereka alami yang memaksa mereka melepas dua pemain kunci yakni Ashraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Siapa tim Italia yang bergerak paling baik di bursa transfer yang lalu? Inter. Kita harus mulai dari kesulitan ekonomi yang mereka alami. Mereka harus dipaksa menjual dua pemain penting mereka yakni Romelu Lukaku dan Ashraf Hakimi. Namun mereka melakukan pergerakan yang cerdas. Inter bersama Milan adalah dua favorit di Liga musim ini dan juga ada AS Roma yang bergerak dengan sangat baik. Argentina melanjutkan kualifikasi Piala Dunia dengan kemenangan berkat gol Lautaro dan duo Korea. Di awali gol menit akhir balbak pertama Martinez, Argentina menggandakan keunggulan melalui Korea 7 menit 71 padahal ia baru dimasukkan menit 62. Golnya juga berkat atas asis yang dilakukan oleh El Toro. Korea milik Atletico menutup gol Argentina 3 menit kemudian dan Venezuela hanya mampu membalas 1 di menit akhir. Skor berakhir 1-3 untuk kemenangan tim Nas Lautaro dan El Tucu. Di laga lain, Vecino dan Vidal tampil dengan hasil minor menghadapi lawan negaranya. Vecino membawa Uruguay menyamakan skor 1-1 atas Peru lewat asisnya kepada De Arascaeta pada menit 29 yang ternyata menjadi momen gol terakhir pertandingan itu. Sedangkan Vidal meski tampil bagus, ia harus mengalah bersama Cili di kandangnya sendiri dari Brazil 0-1 dan membuat Cili bertengger di kelas men 7 grup kualifikasi Kan Mibol. Kedua pemain tampil tak tergantikan di lini tengah tim masing-masing. Zeko menjadi pemain inter yang tampil dengan gol di laga kualifikasi Piala Dunia tadi malam. Tak main-main, gawang yang menjadi sasarannya ialah Perancis dan Bosnia unggul melaluinya terlebih dahulu pada menit 36 sebelum dibalas 3 menit kemudian oleh Griezmann. Zeko yang berusia 35 tahun dimainkan penuh dengan kapten dan laga berakhir 1-1. Sementara kembalinya Louis van Gaal sebagai arsitek tim Nas Belanda adalah keuntungan buat De Vrij. Van Gaal adalah orang yang menorbitkan De Vrij pada Piala Dunia 2014 dan tampil konsisten hingga kemudian ia memilih bergabung dengan Lazio dibanding tim besar yang meminatinya masa itu. Malam tadi ia berpartner dengan Van Dijk di lini pertahanan Belanda 90 menit penuh. Sayang, skor berakhir 1-1 bagi Belanda dan juga Norwegia. Ada pun Denzel yang dimasukkan pada menit ke-90. Tidak seperti kebanyakan rekannya kemarin, pemain inter di Italia hanya Barella yang menjalani pertandingan kualifikasi yang skor berakhir 1-1. Barella sendiri ditarik keluar pada menit 63 digantikan oleh Cristante yang tidak merubah kondisi permainan Italia hingga tak ada gol ataupun kemasukan lagi. Ada pun bag termahal di skuad Mancini itu kembali tidak dimainkan, yakni Bastoni harus mengalah kepada dua bag senior Italia. Semalam, Inter mengumumkan daftar 24 pemain yang didaftarkan untuk berpartisipasi pada babak grup Liga Champions musim 2021-2022 kali ini. Seluruh penggawa anjar Inter yakni Denzel Dumfries, Adin Zeko, Joaquin Korea, Hakan Calhanoglu hingga Alex Kordas masuk dalam daftar ini. Terima kasih telah menonton!